Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai ketemu lagi bersama saya Mas Erdo Oke jadi pada video kali ini kita bakalan coba mereview kodenem lagi ya ini adalah kodenem ACC untuk jb2shd nya oribusit ya tapi ini sebagian dari rumpa yaitu kayak headlampnya di rumpa yaitu ini menjadi lebih ganteng ya dan kita bakal coba review untuk kodenem ini ya guys ya dan untuk kodenemnya ini berstatus berbayar jadi kalau mau brosur sudah saya jantumin di deskripsi kalau kalian berminat saja ya saya tidak pernah memaksa untuk kalian membeli kodenem yang pernah saya review Jadi kalau kalian mau saja ya geja Oke sekarang kita bakal mulai dari sini kemarin kan ada yang komen Mas kalau review kodenem jangan dari winglet dong dari yang lain bosen katanya yowes tak mulai dari belakang aja ya dari belakang dari bawah nih dari kita mulai dari kepet ya guys ya Nah ini untuk kepetnya kita bakal coba lihat seperti apa aja tampilan kebetnya ini men lain apa nih meletre kayaknya ini meletre ini ketutupan sama tulisan hello world lujur terus yang nomor dua kayak gini sing tenang maseh ini kayak gitu yang nomor dua kayak gini anak pelan apa pejabat anti sekarat apa-apa itu se-se-aduh nggak kelihatan sumpah coy bergera ditulisan channel world jadi murah-murah ya terus yang nomor empat kayak gini kita bakal pilih yang nomor berapanya yang ini aja sih yang paling terakhir tulisannya lewatnya dihapus dulu nah Oh tuh orang kuat utang BRI kuat dilakoni Oh ini yang terakhir tadi saya ingin terus selanjutnya atau bagian kenal pot untuk kenal pot nomor satu bisa diromba nomor dua nggak bisa nomor tiga bisa tapi masih kayak originalan gitu maksudnya coy jadi yang udah diromba yang nomor satu saja nih ini kenal pot model Thailand kayak ngerimbu-rimbu gitu warna nih atau terus untuk bagian sini Apakah ada yang diromba sepertinya tidak untuk bagian spoiler disini tidak ada yang diromba tinggal sedih Oh ini ada corong basuri bandini sih terus untuk bagian kepet Oh kalau bagian kepet kita disini dong ada sini sini nah ini kepetnya kayak gini nomor dua kayak gini nomor tiga kayak gini nomor empat kayak gini kita bakal pilih yang nomor dua sih biar kepetnya jember itu saya suka yang jembar-jembar atau yang lebar-lebar kayak gini loh tuh keren itu terus untuk bikin sini apakah ada diromba sepertinya tidak ada eh kebagian hard atau corongnya tidak ada yang diromba sudah terus lanjut ke bagian lampu sini ini sepertinya kita bisa enggak usah pasang berarti itu kalau ngebut kayak gitu bagian bumper atau kumis ini sepertinya tidak ada untuk bagian winglet nomor satu kayak gini nomor dua kayak gini Oh lihat belakang itu ada yang bedanya tadi yang belakang yang beda cuma ini doang bedanya ya tuh itu terus yang nomor tiga kayak gini ini original original yang empat juga original berarti nomor dua sama nomor satu aja bisa kita pasang kan kita bakal pasang yang nomor satu atau winglet nya terus warnanya bisa digantikan Nah kita bakal coba ganti warna ini ada warna Nah kita ganti warna ini juga nih oke itu kan karena ada asin warna kuning-kuning nya atau oran itu harus lanjutnya udah kayaknya atau enggak ada lagi yang bisa kita pasang di sini karena sudah ter-review semua tepuken velok disini ini adalah velok apa nih namanya nih if vortex ya kisai vortex baut warna biru jadi biar kayak titanium gitu loh ah saya tadi pilih yang warna biru ya ring warna biru tadi itu ada beberapa pilihan warna akan tinggal pilih saja untuk yang nomor satu ini gini ngebak wadaw sendawa untuk bagian nomor dua ini ngebak juga jadi yang bisa kita pasang itu cuma ini yoh yang tiga ini yang tiga rim tiga rim empat rim lima ini nah ini ini bisa dipasang sama weldopnya ini ya tahu disini saya pilih yang model Adobe vortex saja nih yang belakang juga yang versi belakangnya model yang ivortex juga gitu ya terus untuk banyak disini ada banyak pilihan tuh ada mode kotornya juga nih kayak gini atau kalau kalian off-road pake deh kayak gini hebatnya saya pilih yang standar aja yang bersih gitu terus selanjutnya kita lanjut ke bagian strobo kita bakal coba lihat strobo nya dari sini ini nggak bisa bisa ini nggak bisa ini ini bisa ya toh nih kayaknya modulnya RGB enggak sih tuh tuh Oh enggak deh enggak enggak RGB sih eh iya enggak sih RGB enggak gitu tuh kayaknya RGB deh tari kita cari dulu modul yang menurut saya lumayan itu ini kayak modulnya udah diganti belum sih kayak udah beda gitu ya nih kita bakal pilih yang yang ini aja modulnya terus ingin ganti warnanya orange terus yang ini ungu nah kayak gini tuh bagian sini ini ngebak usah untuk bagian sini ngebak juga untuk bagian sini nggak bisa juga untuk bagian sini enggak bisa eh bisa enggak sih Oh ini muncul disini soalnya dia nggak muncul di sekitaran sini jadi saya curiga ternyata muncul di sini nih nah ini dia muncul di strobo ya nih nggak pasang kayak gini kalau pasang kayak gini itu dia muncul dua biji ya kanan kiri sini sama sini gitu ya untuk warnanya kayaknya dia mengikuti yang belakang mungkin ya Coba nanti kita ganti atau kita pasang yang belakang Apakah dia mengikuti warna seperti yang di belakang ini enggak bisa terus yang belakang bagian sini ini ini bisa aja sih pas tapi saya enggak suka sih terus untuk bagian sini ini enggak usah untuk bagian sini nah ini ini pasti yang depan bagian sini mengikut nah mengikuti kan yang kita pasang dua biji tadi yang di tengah sini tadi dia mengikuti warna yang di belakang lo berarti warnanya kita ganti dulu eh belum belum hidup lu aja gelut itu pasti nah ini kita ganti dulu warnanya ini 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 nah terus selanjutnya bagian sini ini nggak usah untuk bagian sini enggak usah berarti Udah untuk bikin strobo nya gitu saja berarti terus untuk bikin interior apakah ada yang diromba nih tidak ada sepertinya ya loh terus bagian sini tidak ada juga untuk bagian sini tidak ada juga Oke berarti didalami interior semua masih original kita bakal pasang mana ya ini yang yang kelihatan lu pencuma rasul ya berarti daya untuk produknya kayak gini aja kita langsung check out dan masuk ke dalam gameplay nah sudah di dalam gameplay kita bakalan coba untuk review kodinemnya pasti gameplaynya seperti apa ya guys yakni kita bakal coba mulai dari hasret warnanya dulu ya bisa udah seperti apa hidupnya hahaha seperti ini nah dia warna biru disininya terus disininya putih ya toh ini biru bagian bunterannya ini sudah dilengkapi proji yoto nih ya toh ini ada lampu-lampu tembak juga sensoris gitu bukan sensoris itu menyala ya toh nah kayak gitu selanjutnya untuk lampu kotanya kayak gini uh lampu interiornya ada yang menyala itu ya toh kayak yang di bagian atas penumpangnya itu terus apalagi nih lampu rotatornya menyala yang di bagian sini itu lampu tembak ya toh bukan lampu rotator ya enggak sih kalau rotator kan yang atas gini dia kan bergerak-gerak gitu ya atau ada modulnya kalau yang ini kan lampu tembak atau hitungannya harusnya toh itu bagian belakang kayak gini dia ada lampu dobelnya juga sini ya toh nih yang ini juga menyala di lampunya dobel di bagian suruh buah dan disini juga ini menyanyi ada warna kuning warna biru warna merah juga menyala terus warna apa warna kan apa namanya lampu remnya kayak gini lampu kotanya kayak gini terus pintu 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 pintunya kayak gini uh pintunya detail banget coy nih tuh isi lah kekeres kepencet home sorry sorry Oh saya tadi memencet zoom nah gini atau bagian ah interiornya tuh detail ini kok kok kayak gini sih itu memang kayak gitu ya bentuknya tangganya tuh loh hahaha emang kayak gitu ya ini kalau kejaduk gimana nih yang kejaduk dengkul lu mantep itu loh terus untuk bagian depannya kayak gini nah oi semantap oh enggak bisa kelihatan banget ya kayak gitu loh ya terus pintunya tutup lagi itu supirnya kebuka kan nah enggak dong terus interiornya kayak gini dia interiornya sama kayak yang di video video yang kemarin saya review jv2 yang ini yaitu nah kayak gitu karena itu originalnya nah yang ini versi editannya cuma beda-beda orang ya guys ya gitu jadi best yang kemarin tuh diperjual belikan mungkin ya terus di bisa diedit ulang terus dijual lagi gitu contohnya yang ini hasil editan dan terus dijual lagi kayak gitu ya bisa mungkin ya soalnya sama gitu loh jadi itu apa namanya eh banyak terus apa namanya ini namanya kepet atau kepetnya itu masih sama terus interiornya masih sama jadi belum semua yang di edit gitu ya bisa terus untuk bagian lampu strobo nih kayak gini dia tampilannya sudah bisa menyala sempurna terus bagian belakang juga sudah bisa menyala sempurna ya bisa gitu terus kita tutup pintunya kita bakal coba jalan-jalan Oh ya di sini saya masih pakai rute yang kemarin masih di kemarin udah sampai temanggung belum ya kita udah pokoknya rutenya masih sama kayak kemarin dari Purwokerto menuju Semarang ya bisa dan ini loading map ke ketika kedua kayaknya dua nih kedua ya atau kedua kalau nggak salah nih kita dan ini oh rutenya tuh enak banget tuh itu pegunungan itu aduh ada gunung gede banget coy aduh asal haluannya terlalu jauh aja itu nabrak pohon pisang kan jadinya kejauhan ngambil haluannya kes ya oke yo masih lagi ini btw cosplay sumber alam atau apa ini ya itu mirip kayak sumber alam atau sugeng rayu itu liverynya tuh loh nih soalnya nama liverynya gitu cosplay sumber udah lama atau apa itu namanya padahal ini namanya 545 5545 trans gitu ya Oke kita lanjutkan perjalanan kita untuk rute ini tuh sadu banget ini ada belok kanan bisa belok kiri bisa ini guys eh kalau sini tuh satu lajur arah kesini enggak sih enggak tahu deh kita bakal coba lewat sini ya karena sebenarnya jalurnya kayak lebih berli kaliku gitu lihat di GPS oh bisa-bisa-bisa saya kirain tadi satu lajur kita lewat sini lebih ke jalan pintas enggak sih mungkin ini jalan lama kali ya soalnya ini berli kaliku geja Oke masuk sini wawah hampir-hampiran coy nabrak woi 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 ini udah pernah saya lewat sini tak dulu saya lewat yang atas ya tapi sekarang lewat yang bawah Aduh beberapa sentur terus saya bener ya bener ya ya ini ini jalan lama mungkin ya ini jalan lama yang di atas jalan baru gitu kali ya nih rute ini tuh asik logis eh udah pernah deng saya lewat sini lewat sini juga udah pernah saya dan lewat lewat atas juga udah pernah lewat sini juga udah pernah deng gitu maksudnya jadi udah saya pernah lewatin semua nih dalam merahnya juga di sini nih nih kita masuk lurus ya guys ya Nah kalau situ itu balik lagi dong nice awas hehehe hehehe Nabi guys ini ada apa nih rumah makan ujang ujung si gandul aja itu pernah saya itu waktu itu baca itu sesuai masuk-masuk jalannya sempit di sini jadi sih harus berhati-hati lah gitu loh ya woi langsung selip yo apakah aman semoga man-moga man supong gaman ada aman-aman-aman-aman-aman bulan aman aman oke kita berhenti di sini aja ya di pom bengsin ya gizang karena durasi udah panjang toh tidak ada lagi yang bisa saya review kayak kita berhenti disini ya ya bisa kita ngiyuk ya bisa cari tempat peduh Nah kita pegang ngiyuk disini keren sih selera kali ya sejauh nah we see we yuk cuy Oke terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggal ikan subscribe dan like juga video ini toy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like ya